empasi satu bulan itu gak ada gitu kan dia udah tau harus 6 bulan minimal 4 bulan minimal gitu kak, jadi apa namanya testimoni lah coba proposalnya bantu cariin channel lah ya iya bantu-bantuin gitu gitu deh wah menarik nih ya seperti itu boleh ikutan boleh ikutan asal mau dipanggil bunda belum punya anak soalnya jadi masih dipanggil bunda gitu, ya dan ketika ditanya, apa sih syaratnya tadi juga kan, apa sih syaratnya perempuan dan sudah berkeluarga enggak juga kalau misalnya perempuan kan ada yang usia ya mungkin ada umur 27 surya 27-28 belum cuman pengen ikutan bergabung sok mangga cuman ada cumanya nih enggak jadi ya mau mau dipanggil bunda karena semuanya itu disitu dipanggilnya bunda gitu mau udah punya anak mau misalnya belum punya anak atau memang belum menikah gitu tapi seneng gitu kan jadi kayak ngumpul-ngumpulnya seru-seruannya gitu iya gak apa-apa gitu kayaknya iya karena usia usia produktif gitu ya maksudnya iya usia di wajah bunda itu paling muda ada usia 21 tahun anaknya iya udah ada anak gitu 22 ding 22 eh sekarang dia orangnya 23 gitu jadi waktu masuk dia usia 22 apa 21 gitu jadi pas ketika ada event gitu dengan ada detail nama lengkap dan tanggal lahir kan wow ini mudah sekali gitu kan kayak makna gitu ya bahasa koreanya tuh bahasa koreanya makna artinya tuh yang paling muda oh gitu iya 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 kayak gitu jadi oh oke jadi kalau misalnya memang ditanya demografi usia iya aku bisa bilang dari 21 sampai ke 47 47 masih ada iya 47 itu masih ada yang punya anak usia SD lah masih ada sih gitu masih aktif gitu ya masih semangat buat ikutan komunitas karena kita tahu ya mbak bunda-bunda tuh di rumahnya udah riwa sih sebenarnya apalagi mau apa ya belajar gitu ya di luar ya soalnya dengan komunitas ini gitu iya bener iya soalnya juga istilahnya ya itu tadi networking tadi jadi kalau misalnya sesimpel aku jualan seblak deh pasti nawarinnya kan gak grup dulu gitu iya iya oke ini menarik banget mbak Vicky dan pasukannya gitu pasukan soalnya ngomongnya ekspansi tadi oke tapi kalau misalnya dari sisi parentingnya gitu ya tadi kan kita bahas komunitasnya kalau dari sisi parentingnya ada gak sih mungkin kurikulum atau referensi gitu ya dari mbak Vicky yang kemudian diturunkan ke teman-teman wajah bunda Indonesia itu terkini misalnya parenting A B C dan sebagainya atau memang bener-bener eksplor sharing gimana kalau wajah bunda sih gak segitunya ya karena kalau mungkin kalau saya backgroundnya di psikolog gitu ya apa psikologi mungkin iya ada cuman istilahnya kita cuman bisa sharing pengalaman aja sih sharing pengalaman sama emang ngencengin di networkingnya gitu lebih ke begitu sih kak oh ya karena mungkin tadi yang menjadi visi utamanya itu adalah menjadikan perempuan itu berdaya gitu ya kemudian parenting itu ya bukan sampingan sih lebih tepatnya menyesuaikan saling sharing aja tidak ada program khusus terkait parenting di wajah bunda Indonesia gitu ya oke aduh mas merinding soalnya oh udah 10 tahun gitu ya alhamdulillah sudah dipercaya sama teman-teman semuanya gitu kalau awal dulu berapa tuh mbak anggota pertama kali tuh berapa mungkin yang tahun pertama kali ya tahun pertama tahun pertama itu mungkin oh zamannya pakai blackberry cin ya kan oh bener-bener sosialita awalnya ya enggak maksudnya kan zamannya pak dulu kan emang kita komunikasinya kan pakai blackberry ya bener selain dari facebook group itu ya iya twitter ya istilahnya untuk menjaring komunikasi yang lebih dekat itu kan pakai itu tapi itu merek ya sebenarnya sebut ya beep-beep pointer gitu ya tapi kan misalnya karena kan emang itu device-nya juga apa fiturnya kan juga itu ya iya bener-bener nah jadi jadi dulu tuh aku lupa ya 3 atau 5 group doang gitu yang isinya kan cuma 30 gitu itu dari situ kemudian di 2000 berapa ya terus hilang gitu terusnya memang pakai nomor telepon ya jadi ada ada beberapa yang memang ngikutin segala macem terus akhirnya ada WA nah itu 2000 berapa ya WA ya 2015 2013 oh iya ya soalnya aku ingat banget pertama kali pakai WA itu SMA iya SMA 2013 itu lagi bumi-bumi nya tuh pokoknya aku harus pakai WA aja apapun yang terjadi gitu oh iya ya iya ya kayaknya apa 2013 ya jadi intinya tuh ketika open group di kayaknya gak 2013 banget deh maksudnya setelah itu mungkin kita buka waro-waro di Facebook oh dan juga Twitter jadi kita punya grup gitu dan pas ketika buka Alhamdulillah atusnya banyak gitu ya iya jadi gak cukup tuh 200 terus waktu itu gimana ya awal grupnya itu Jakarta oh oh ketika jadi satu grup oh ini gak bisa nih jadi satu karena ada yang Bekasi Depok gitu-gitu yaudah mencar-mencarnya begitu jadi sorry perwilaya gitu ya ketika awalnya itu tuh ketika membludak sampai lebih hampir eh udah 250 tapi masih banyak yang mau masuk gitu akhirnya kita bikin grup lagi ya Depok Bogor gitu waktu itu Depok Bogor jadi satu karena deketan terus Bekasi Tanggerang iya tapi memang masih sedikit-sedikit banyak kan Jakarta gitu ya kesini-kesininya Tanggerang malah banyak Bekasi apalagi gitu-gitu ada yang ternyata tumbuh lebih cepat gitu ya maksudnya lebih banyak iya Jakarta aja dulu pusat barat utara jadi satu pusat barat iya selatan juga gak ya pokoknya jadi satu ada yang jadi satu Jakartanya jadi yang paling banyak tuh Timur Jakarta Timur udah sendirian selatan pusat barat utara masih satu kemudian selatan membesar bikin lagi tinggal pusat barat utara jadi akhirnya sekarang pusat barat utara jadi satu-satu tapi memang masih satu grup gitu jadi lucu sih terus pas ketika sekarang wah ternyata udah bisa sampai 600 ya apa 500 sih 500 500 masih ya karena belum belum pernah sampai full tuh sekarang jadi yang kayaknya Bekasi nih mau ngefulin gitu seperti itu oke tadi Mbak Fikini juga apa namanya interest gitu ya terkait program sehat sebenernya gak sih ya sebenernya lebih ke kenapa tuh alasannya mungkin ya sehat sehat itu jadi tuh karena saya sendiri pemakai bukan pemakai ya pandemi ya pengguna pengonsumsi apa ya pengen begitu juga gitu kalau sehat jadi yang saya lakukan itu adalah memang buat menurunkan berat badan oh awalnya dari situ jadi ternyata ternyata memang yang saya pelajari itu itu adalah basic NLP sebenernya kalau untuk jenis ilmunya gitu tapi itu bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan gitu juga bisa apa ya jadi istilahnya mengubah mengubah persepsi lah pola hidup mungkin ya iya lifestyle kitanya mengubah persepsi kita untuk semuanya enggak pola hidup aja jadi cara pandang gitu itu juga baru saya tahu setelah anak udah gede-gede gitu ya jadi pengennya itu misalnya kayak modelan kita ngomong kan kalau kan ada yang bilang tuh kalau ngomong jangan itu tuh gak akan keterima sama otak oh harus cari kalimat positif iya nah NLP itu adalah kalimat positif jadi gimana caranya mengkalimat positifkan sama kita gitu dalam rangka menurunkan berat badan gitu karena dulu aku agak lebih besar agak lebih besar enggak agak lagi sih maksudnya dengan postur yang sekarang itu adalah postur pencapaian yang sudah belum sih belum mencapai belum mencapai salah ngomong enggak 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 salah ngomong tapi maksudnya apa ya kalau misalnya orang bilang kok apa fasilitator buat langsing gitu ya enggak langsing langsing banget gitu ya ada yang bilang kayak gitu cuman belum tahu sebelumnya sih gitu kan lebih lagi gitu maksudnya gitu karena itu udah agak mendingan mendingan nah itu juga ternyata bisa dilakukan untuk anak gitu oh seperti apa tuh maksudnya penerapannya apa ya maksudnya lebih ke kalau dibilang jangan lari-lari misalnya gitu ya coba jalannya pelan-pelan ah iya gitu itu susah sih susah banget susah banget sih karena apa ya itu juga bisa dilakukan kayak yang modelan gitu tuh kalau untuk langsing ke kitanya gitu ya itu ternyata kita bisa ngobrol sama badan kita oh self talk masuknya iya jadi untuk sekarang kan ada kayak self love gitu-gitu self talk cara ke diri sendiri jadi itu tuh lebih gitu juga gitu jadi itu tuh ilmunya tuh emang ilmu holistik gitu kayaknya gitu ya aku bukan ekspert cuman belajar memang iya memang sudah menerapkan gitu cuman kan untuk bilang jangan itu susah ya mikir apa ya bahasa Indonesia pasti gitu kan gitu cuman ya emang bagusnya begitu gitu modelannya sih seperti itu sih kalau untuk diterapkan di anak-anak misalnya contohnya tuh misalnya anak-anak nih mau mendekati sesuatu yang bahaya gitu ya entah misalnya mau megang pisau gitu ya karena kita kan mau jangan 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 akhirnya kita teriakan karena kita iya gitu ya makanya istilahnya ya akunya juga kan jadi lebih belajar lagi gitu jadi jadi apa ya emang emang menunggu banget sih kalau misalnya emang masih diberikan rejeki untuk nambah lagi karena mau menerapkan ilmu yang akhirnya terserap baru-baru ini iya gitu kalian pengen tau misalnya kayak kali ya semua yang aku omongin terus kalau kata yang punya bayi lu aja gitu emang maksudnya kayak ngejulitin gitu coba terus diri gitu kan gitu kan justru saya mau nyobain gitu ya kan kayak apa namanya pengen banget gitu ngubah kalau misalnya aku mikir tuh kayak zaman dulu tuh parenting itu tuh gak 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 perfect gitu iya gitu kan pengen gitu kan biar gak dijulitin lu gak punya gitu kan maksudnya gak lu gak ngerasain sih enak banget ngomongnya gitu pengen kayak gitu kak kayak gue bukti ini ya pengennya sih gitu gitu pengennya insyaallah insyaallah semoga dibudahkan ya amin dan dikuatkan iya jadi kan bisa ngerasain generasnya ya siap mungkin kalau calling ke mbak resti gitu ya mbak resti ya ahmedillah ya Allah aku udah ada nih ya dikit lagi setahun sabi bener aduh iya iya oke mungkin maksudnya adalah penerapan pola sehat itu secara holistik bukan cuma makanan tapi juga pengolahan kata terus mindset gitu ya emosional ya mindset juga lebih ke jadi jatohnya emang emosional kitanya juga bener-bener emang kalau jadi gak stabil kita lebih bisa mengendalikan gitu kali ya lebih bisa mengendalikan jadi apa ya jadi orang itu susah sebenarnya padahal mbak Fik ini anaknya udah gede-gede tapi udah liwati tapi iya tetep bilang susah gitu ya iya jadi ya maksudnya kan istilahnya perkembangan zaman sekarang gitu kan terus anak-anak juga ya sekarang ngeliatnya juga mungkin ada yang pernah aku temuin anak pinter tapi sombongnya gitu kan ada yang gitu kan atau orang tuanya juga apa berkelimpahan tapi ya gitu ya mungkin atau jadi wah udah jadi arogan gitu ya maksudnya banyak yang seperti itu gitu kan jadi makanya ya emang mulai dari kitanya sih gitu ya aku juga gak 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 juga punya sekolah etika enggak 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 seperti Pak John itu gitu kan gitu kan gimana caranya kan kan ada yang sekolah seperti itu kan kepribadiannya sekolah karakter ya gitu tapi itu sebenarnya penting gitu kan karena kita gak seperti contohnya di Jepang gitu yang yang mengutamakan itu gitu kan kalau ya aku gak tahu sekarang jamannya pendidikan seperti apa cuman sangat disayangkan yang udah gede-gede tuh kayak kurang aja gitu apa kurang peka mungkin kayak gitu-gitu kurang luas gitu kan karena ya bisa jadi karena aku mungkin yaudah lah karena juga mungkin bisa jadi ada apa sih namanya sisi individualisme gitu ya ya mungkin ada ada juga kalau aku lihat mungkin ya aku juga produk dari orang tua yang komunik yang gak komunikatif gitu gitu sih lebih ke begitu jadi karena misalnya karena mungkin anak yang gede juga udah udah gede jadi udah bisa ngomong apa ya komunikasinya udah bisa lancar jadi bisa curhat kalau aku tuh tidak misalnya dia mereka gak suka kalau bunda aku gak suka melihat bunda seperti ini misalnya gitu udah berani kritik berarti iya udah seperti itu jadi terus terang juga biarpun aku komunikasinya bagus nih sama orang ya kan public speaking gitu ya ngasih tau orang begini begitu cerita ini itu gitu kan kanak juga tapi kanak juga gak seluas ini juga gitu masih ada yang gue ngomongnya ya gitu kan itu gimana ngomongnya ini ya gitu kan ada sih makanya emang never ending learning lah kalau jadi orang tua mah gitu jadi siap-siap aja iya tapi kalau misalnya ada ya salah satu atau beberapa orang yang ikutan wajah bunda dengan usia matang maksudnya belum menikah tapi sudah 29 apa 30 gitu ya atau dari 28 gitu yang belum menikah juga mereka merasa terbantu kalau ikutan event-event seminar gitu-gitu jadi tau gitu loh misalnya kayak penanganan ispa misalnya gitu kan bisa ikutan nyimak ininya ya materinya jadi istilahnya ini adalah testimoni dari salah satu pengurus yang dia itu sudah menikah tapi baru dikaruniaan dikaruniaan anak setelah 10 tahunan gitu iya Masya Allah terus kemudian ketika sudah punya anak jadi dia udah pinter gitu jadi tanpa ada ibu juga udah oh dia dulu begini sih kalau anak panas gitu kan oh emang kalau gizi gitu-gitulah gitu jadi apa namanya modelan kayak empasi satu bulan itu gak ada gitu kan dia udah tau harus 6 bulan minimal iya 4 bulan minimal kayak gitu gitu kak jadi apa namanya testimoni lah kalau ikutan masuk wajah bunda belum punya anak atau memang masih single banget gitu itu gitu tapi kok jadinya kayak salpok single banget gitu single single banget kesedih banget enggak sih jadi curhat tapi gimana nih gimana maksudnya kita kan perasa oke 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 emang harus ya IQ SQ nya itu tinggi banget berarti amin nah berani lanjut ke pembahasan apa beralih pembahasan yang IQ EQ SQ lagi tadi AQ 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 agak alay kalau perihal empat hal tadi gitu ya tentang kecerdasan anak itu kan banyak banget sisi yang bisa diukur sisi kecerdasan anak yang bisa diukur 4 indikator tadi nah kapan anak bisa ditest dan bisa distimulasi supaya empat hal ini ya walaupun tidak dominan semua minimal hampir semuanya masuk minimal rata-rata atau standarnya seperti apa dan batasannya kapan usia anak keberapa yang yaudah IQ udah segitu IQ udah segitu kalau IQ sih itu mungkin karena keturunan IQ terus faktor suplemen ibundanya gitu nutrisi nutrisi dan juga nutrisinya dari si anak itu pas ketika tunggu kembang terutama mungkin suplemen yang tadi aku bilang juga anak-anakku tidak pakai suplemen mahal yang ada aja gitu ya maksudnya terutama aku juga bukan pengkonsumsi yang tiap hari harus vitamin apa gitu karena eh tapi si kakak waktu itu apa ya yang lebih sering itu si kakak ya kan si teteknya itu lebih sering karena emang makannya susah tapi makan susah itu hanya berlaku sampai kelas 2 SD jadi setelah kelas 2 SD itu dia menemukan bahwa mungkin makan nasi itu enak jadi yaudah normal aja gitu makannya nah itu berhenti tuh vitamin kan jadi kalau dulu ma apa ya karena dua-duanya juga anak asih gitu ya mungkin kalau soal IQ ya dari asih gitu kan udah bagus banget lah itu udah gak ada tandingannya lagi gitu nah tapi memang anak-anakku itu anak asih jadi 2 tahun oh iya sampai 2 tahun asihnya jadi mereka gak minum formula gitu gak suka juga gitu yang mereka suka itu yang kotak yang cair OHT ya itu aja kalau dari kalau IQ kayaknya itu ya apa harus ada penelitian ya ada penelitian kita harus cari penelitiannya kalau misalnya IQ tinggi itu dari mana gitu oh iya tetap harus belajar maksudnya ya harus nyari sih gitu nah kalau untuk EQ kemudian SQ dan IQ itu memang session itu ya 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 iya Terima kasih telah menonton